Kantar Imigrasi atau Kanin Kelas 1 Non-TPI Pati menggelar agenda media gathering dengan melibatkan para jurnalis yang tergabung dalam Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Pati pada Kamis 15 Desember 2022. Dalam kegiatan yang berlangsung di Aula Kanin Pati tersebut, dihadiri langsung oleh Kepala Kanin Pati Hasanin bersama dengan Ketua PWI Pati Nor Effendi dan beberapa perwakilan wartawan dari media di Kabupaten Pati. Melalui sambutannya, Hasanin mengungkapkan bahwa pencapaian Kanin Pati dalam melaksanakan kegiatan selama tahun 2022 tidak terlepas dari peran para wartawan dalam menyajikan sebuah berita. Pihaknya mengatakan melalui pemberitaan yang positif dapat memberikan edukasi yang positif juga bagi masyarakat yang bertindak sebagai pembaca. Lebih lanjut, pihaknya juga mengapresiasi atas kemitraan yang terjalin dengan baik antara Kanin Pati bersama dengan media yang ada di wilayah Kabupaten Pati. Sementara itu, Nor Effendi dalam sambutan singkatnya juga mengatakan bahwa dalam proses pemberitaan, para wartawan yang terlibat telah didasarkan pada bukti data dan konfirmasi detail melalui narasumber. Ia mengungkapkan bahwa dalam menyajikan informasi harus dilandaskan pada kode etik jurnalistik, yang mana pada kaedah tersebut diantaranya juga terdapat ajaran perilaku untuk beretika sehingga dapat bermanfaat bagi para pembaca dan masyarakat. Pihaknya juga berharap agar kemitraan dan silaturahmi dapat terus berjalan sebagaimana yang telah dilakukan selama ini. Dari Pati, Anang Stioko, Mitra Post, melaporkan. Terima kasih telah menonton!